selamat menikmati selamat menikmati tapi bukannya menuruti Tuhan Yunus malah pergi ke Tarsis kemudian turunlah angin ribut dan badai menghantam kapal itu sehingga hampir hancur orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk merenyangkannya tetapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur disana dengan nyenyak Yunus, Yunus bangun kamu harus berdoa kepada Allahmu agar dia menyelamatkan kita Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan lalu Yunus berkata angkatlah dan buanglah aku ke laut sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat tapi laut semakin bergelora lalu mereka berseru memohon pertolongan Tuhan kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus dan Yunus berada di perut ikan itu selama tiga hari, tiga malam lalu berdoa Yunus kepada Tuhan ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat teman-teman tadi sudah mendengarkan cita sekarang Bu Narinamo ajak teman-teman menghitung kirat dan lagu Yunus di perut ikan melalui video berikut ini teman-teman Yunus di perut ikan pang-pang-pang Yunus di perut ikan karena dia dikasihnya Tuhan maka dia dibebaskan pem-pang-pang cua-cua pem-pang-pang cua-cua Yunus di perut ikan pem-pang-pang Yunus di perut ikan karena dia dikasihnya Tuhan maka dia dibebaskan pem-pang-pang cua-cua pem-pang-pang cua-cua terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini sampai bertemu di video berikutnya teman-teman Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.